KP PAD Kalimantan Barat mencatat selama masa pandemi dan sekolah menerapkan pembelajaran daring, terdapat lebih dari 100 pernikahan dini. Di tahun 2021, tercatat ada 38 kasus anak di bawah umur yang menikah dini dan tidak melanjutkan pendidikan. Meski jumlah menurun, namun ini menjadi catatan KP PAD untuk memastikan anak harus tetap mendapat pendidikan yang layak. Komisioner KP PAD Kalbar, Nani Wirdayani, menyatakan pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor, yakni pergaulan, lingkungan, pola asuh, dan penggunaan media sosial yang tak terpantau dan tidak terawasi. Nah, kalau dari data 2020 di pengadilan agama Kabupaten Kuburaya sendiri, itu 100 lebih pemohon dispensasi kawin. Nah, untuk tahun 2021, pengaduan pemohon dispensasi kawin itu sudah mencapai 38 pemohon. Jadi perlu saya jelaskan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, mengenai batas usia minimal menikah dinaikkan. Artinya, yang dulunya minimal menikah itu ada 16 tahun, sekarang menjadi minimal usia 19 tahun. Ia menambahkan, anak di bawah umur yang hendak menikah harus berkonsultasi dengan KP PAD.